Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat Baik-baik aja kayak biasa, semangat terus Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku Selamat datang, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam Jadi station jangan lupa nonton Jangan lupa di subscribe juga ya guys Oke guys hari ini aku mau bahas kasus Yang berasal dari Inggris Wah ini sih kasus yang menyedihkan Tapi sekaligus aneh juga temen-temen Karena bisa-bisanya seorang wanita muda Mengelabui banyak orang Dengan trik-triknya yang kejam Dari kasus ini kita bisa Semakin yakin kalau menilai orang itu Nggak bisa dari luarnya aja Yang dijadikan korban sama dia tuh Bukan cuma orang asing aja loh Tapi orang-orang deketnya juga Motif dia melakukan hal ini pun Bisa dibilang aneh juga Temen-temen kira-kira apa ya Motifnya dan gimana cerita lengkapnya Tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk Kita bahas kasusnya Kasus kali ini Tentang seorang wanita bernama Emma Golightly Dia lahir pada tahun 1984 Di Newcastle, Inggris Emma lahir dari lingkungan keluarga Yang sangat baik terutama dari segi ekonomi Jadi keluarganya itu berkecukupan banget Walaupun memang Nggak yang bergelimangan harta banget gitu ya guys Tapi ya lebih dari cukup lah Dari kecil Sebenernya dia emang nggak pernah punya masalah apa-apa Tapi pas dia remaja Mulai nih muncul Sifat pamernya Dan suka sama Gaya-gaya hidup mewah Pada tahun 2004 Saat itu Emma berumur 20 tahun Mulai nih pertama kali dia melakukan kejahatan Untuk memenuhi gaya hidup mewahnya Dia melakukan pencurian uang Uang siapa yang dia curi? Uang ibunya sendiri guys Emma mencuri uang dari rekening ibunya Sebesar total 7.000 pound sterling Atau kalau dirupiahin tuh sekarang sekitar 120 jutaan guys Terus dia juga pakai kartu kredit ibunya Sebesar sekitar 65 jutaan rupiah Dan semua uang yang dia curi itu dipakai untuk apa? Untuk belanja online Gara-gara kelakuan Emma ini Ibunya jadi kelilit hutang Dan Emma bukannya menyesal Terus minta maaf Janji nggak akan ngulangin lagi Dia malah kabur Pergi meninggalkan ibunya begitu aja Tapi ibunya Emma ini sabar banget ya teman-teman Karena dia masih memaklumi dan memaafkan anaknya Dia nggak ngelaporin Emma ke polisi sama sekali Padahal saat itu usia Emma udah 20 tahun Yang harusnya udah bisa cari kerja Dapet uang sendiri Kalau dilihat dari kejadian ini ya udah kebayang sih ya Sama ibunya sendiri aja tega Apalagi sama orang lain Dan memang setelah melakukan hal ini ke ibunya Dan dia lolos begitu aja Dia melakukan hal ini lagi Dia mencuri lagi teman-teman Pencurian yang Emma lakukan selanjutnya itu Semakin parah Semakin parah Nah Emma ternyata suka ikut ajang pencarian cinta Di situs-situs kencan online teman-teman Masih di tahun yang sama Tepatnya pada Mei 2004 Emma bertemu dengan seorang pria Di salah satu situs kencan Pria ini berumur 31 tahun Namanya Chris Williams Chris ini adalah seorang pengusaha yang sukses Dia punya perusahaan teknik yang ada di Inggris Awalnya mereka komunikasi lewat chat aja Tapi semakin lama udah sering ngobrol Di chat itu semakin deket Akhirnya mereka memutuskan untuk ketemu Secara langsung Emma ini ngakunya ke Chris Kalau dia orang kaya juga guys Terus Emma juga menuakan umurnya yang harusnya 20 tahun Dia bilang sama Chris 23 tahun Emma mengaku kalau ayahnya adalah seorang pengacara sukses Dan dia bekerja membantu ayahnya itu Chris percaya dengan pernyataan Emma ini teman-teman Karena kan memang Emma tuh penampilannya seperti orang banyak uang Dia pakai baju-baju yang mahal Desainer ternama Emma bisa beli itu karena tadi Dari hasil uang yang dia curi dari ibunya itu Chris dan Emma semakin lama semakin deket Chris juga yakin banget Kalau Emma memang cocok banget buat dia Padahal Emma sama sekali gak cinta sama Chris Dia ngedeketin Chris cuma untuk memanfaatkan Chris aja Jadi Emma ini mencuri kartu kreditnya Chris Terus dipakai sama dia untuk nginep di hotel mewah Untuk belanja, untuk ke salon Beli makan-makanan yang mahal Emma juga beli barang-barang mewah dan mahal Untuk Chris Jadi Emma ngomongnya ini hadiah dari aku Padahal dia beli itu pakai kartu kreditnya Chris guys Emma lakuin ini supaya Chris percaya Kalau dia tuh beneran orang kaya Setelah Emma merasa berhasil menipu Chris Dia pengen yang lebih lagi dari itu guys Dia mau ada ikatan pernikahan Supaya Chris mau menikahi dia Lagi-lagi Emma berbohong Dan bohong ini parah banget deh guys Emma tuh bilang Chris aku sedih aku frustasi banget gimana nih ya Aku tuh dulu pernah kena penyakit kanker Dan itu waktu itu udah sembuh Cuma ternyata penyakit itu muncul lagi Bahkan sekarang aku udah stadium akhir Aku punya harapan untuk merasakan menikah dulu Sebelum ajal menjemput Aku gak mau meninggal dalam keadaan belum menikah Emma ngomong gitu guys Ya pastinya Chris mendengar wanita yang dia sayang gitu ya Ngomong kayak gini ya dia langsung tenangin Ya sudah tenang aja dia Emma ya Aku akan usahain kita menikah secepatnya Dan misi Emma ini berhasil guys Pada September 2004 Chris melamar Emma Dua hari sebelum Natal mereka menikah Jadi mereka menikah hanya setelah lima bulan kenal aja Secepat itu ya guys Karena memang Chris berpikir saat itu Aduh pacar aku umurnya udah tinggal Gak tau nih berapa lama lagi Dan aku gak mau menyenyikan kesempatan Dia juga punya cicita untuk menikah Jadi aku harus wujudin gitu Dan Emma juga berbohong sama Chris Tentang biaya pernikahan mereka Jadi Emma bilang Udah tenang aja ya Chris Kita menikah kamu gak usah ngurusin biaya Gak usah pikir itu Karena ayah aku akan membiayai semuanya Ayahku yang pengacara sukses itu loh gitu Dan ayahku juga janji Sebulan setelah kita menikah Dia akan kasih kita bulan mandu gratis ke Jamaika Tapi faktanya Emma membiayai semua Biaya pernikahan dan juga bulan mandu itu Pakai kartu kreditnya Chris Dan untuk meyakinkan Chris Kalau memang dia menerita kanker Emma itu beberapa kali ngajakin Chris Untuk ikut ke rumah sakit Yuk aku mau check up nih Aku mau perawatan untuk penyakit kanker aku Kamu ikut yuk anterin aku yuk ke rumah sakit gitu Jadi kan Chris semakin yakin ya guys Padahal pas di rumah sakit nih Chris itu gak masuk sampe ke ruang dokter Cuma nunggu di luar aja Yang masuk ke dalam tuh ya Cuma Emma sendirian Dan gak tau deh di dalam situ kan kayak apa Cuma pas keluar dia bilang sama Chris Ya aku tadi ini yaudah deh dia pokoknya Ngarang-ngarang cerita lagi deh Tapi ini berhasil membuat Chris semakin yakin sama Emma Gak sampe disitu aja temen-temen Emma bohong lagi sama Chris Udah sekalinya suka bohong Emang bohong terus sekali ya guys ya Jadi Emma ini membawa Chris ke satu dealer mobil Yang mewah mobil mahal gitu guys Sampai disana dia bilang Aku pengen beliin kamu sama ibu kamu mobil nih Ini ada Land Rover yang harganya tuh 66.000 pounds Dan ada satu lagi Land Rover yang harganya 13.000 pounds Nah ini buat kamu Yang ini buat ibu kamu Aku pengen beliin buat kalian gitu Tapi gini loh Chris Aku gak punya uang nih buat deposit Aku belum dapet dari ayahku Jadi kamu bayarin dulu ya depositnya Nanti sisa pembayarannya aku bakal lunasin Dari hasil warisan dari ayahku Chris setuju temen-temen dibayarkan lah 1000 pounds sebagai depositnya itu Dan dua mobil itu sampe kan ke tangan mereka nih Udah dipake gitu Tapi ternyata sampe berhari-hari Berminggu-minggu Uang pelunasan mobilnya itu Gak ditransfer-transfer juga sama Emma Sampai akhirnya pihak dealer mobil tuh Ngambil lagi tuh dua mobilnya Eh udah 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 gak dibayar-bayar nih Udah diambil lagi kan sama mereka Emma juga nawarin mau beli rumah untuk Chris Seharga 500.000 pounds sterling guys Aduh aduh Gila banget ya Yang mobil aja begitu kasusnya Nawarin rumah pula ya Pastinya itu cuma omongan aja Dan kebohongan Emma ini memang gak berlangsung lama ya temen-temen Karena 4 bulan setelah menikah Chris mulai curiga sama Emma Chris ini kan gak pernah pake kartu kreditnya ya temen-temen Makanya dia tuh jarang ngecek-ngecek tagihan kartu kredit Karena pasti gak ada gitu Dia pikir Tapi ternyata pas dateng Keliatan kan sama dia Hah tagihan kartu kredit apa nih Diliat kok menumpuk Banyak banget yang dia udah pake Padahal dia gak beli apa-apa pake kartu kredit itu Gak dipake buat apa-apa gitu kan Ketauan lah semua kebohongannya Emma ini guys Dan total yang dipake Emma dari kartu kredit Chris Dan juga beberapa cek miliknya Itu sebesar mencapai 20 ribu palm sterling Atau kalo rupiahnya tuh ya lebih dari 300 jutaan Karena udah kecewa banget dengan hal ini Chris akhirnya mengusir Emma dari rumahnya untuk pergi gitu Tapi sayangnya Chris gak ngelaporin Emma ke polisi Alasannya dia malu sama penipuan ini Karena dia ngerasa kok bisa ketipu Emma merasa aman Dia gak nyesel sama sekali Dan dia merasa lagi-lagi penipuannya berhasil Dan dia juga gak ditangkap sama polisi Mulailah dia mencari korban selanjutnya Tapi pada saat itu Emma dan Chris berpisah Cuma belum bercerai secara resmi ya teman-teman Jadi status mereka masih suami istri tuh Tiga minggu setelah diusir dari rumah Chris Emma berhasil menemukan korban selanjutnya Dari situs kencan online lagi Yaitu seorang pria bernama Andrew Norris Baru sebulan berhubungan Emma udah berhasil menguras uang dari kartu kredit Andrew Norris Sebanyak 5 ribu pounds Waduh gece banget ya teman-teman Untung cepat ketahuan dan hubungan mereka berakhir Emma masih terus beraksi Korban ketiganya bernama Colleen Fitton Kali ini Emma mengubah namanya menjadi Chelsea Taylor Dan dia mengaku sebagai seorang pemilik toko baju pengantin yang sukses Modus penipuan yang Emma pakai ke Colleen itu sama banget dengan modus yang dia pakai untuk Chris Dia mengaku mengidap kanker stadium akhir supaya dinikahin Emma juga bilang sama Colleen Udah tenang aja biaya pernikahan semua ditanggung sama ayahku Dan urusan pernikahan juga aku deh yang urus Jadi kamu terima beres aja Colleen pun setuju Jadi Emma lah yang mengurus semua tentang resepsi pernikahan Bajunya Undangannya segala macamnya Masalahnya nih teman-teman pada saat itu Emma statusnya kan masih suami istri ya dengan Chris gitu Dan di Inggris gak boleh melakukan bigami alias punya suami yang resmi lebih dari satu Jadi Emma gak mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi ke negara Dia mengadakan upacara keagamaan aja buat pernikahannya Jadi cuma ngapa manggil pendeta itu memberkati mempelai Tapi pernikahan mereka itu tidak dicatat dalam dokumen negara Walaupun begitu dia udah sampai mengundang seratus orang lebih Dan para tamu undangan yang datang saat itu gak tahu kalau ternyata Emma dan Colleen itu menikah gak secara resmi Colleen sendiri pun gak tahu tentang ini guys Bahkan Colleen gak tahu nama aslinya Emma itu siapa Dia taunya Emma itu adalah Chelsea Taylor Entahlah ya teman-teman kok bisa segampang itu ya ditipunya Resepsi pernikahan mereka digelar pada tanggal 31 Oktober 2005 Di sebuah hotel mewah yang ada di daerah Newcastle, Inggris Colleen udah seneng banget nih guys Wih biaya pernikahan gak usah mikirin Semuanya udah diurusin terima beres aja enak nih gitu kan Eh tapi pas tagihan kartu kreditnya datang Boom langsung lah ya semua kesenangannya itu hancur berkeping-keping guys Karena barulah saat itu dia tahu kalau semua biaya pernikahan itu dipakai dari kartu kreditnya Akhirnya mereka berpisah lagi dan saat itu Colleen juga gak melapor ke polisi Jadi Emma bebas mencari korban selanjutnya Selain menipu pasangannya Emma juga pernah menipu seorang wanita bernama Jill Granger Jadi Jill ini punya sebuah fitness center atau gym gitu ya teman-teman Nah Emma datang ke sana mengaku sebagai dokter bedah yang bernama Dr. Taylor Golightly Beda identitas lagi nih Emma bilang dia bekerja sebagai dokter bedah di salah satu rumah sakit area sana Dari penampilannya Emma ini memang meyakinkan banget untuk menjadi seorang dokter teman-teman Karena kalau dia datang ke gym nih pakai jas yang rapi gitu ya bajunya rapi Terus pakai bawa-bawa laptop, bawa-bawa koper Pokoknya kelihatan profesional banget gitu guys Dari sikapnya dia juga percaya diri Salah satu triknya Emma untuk meyakinkan Jill dan orang-orang di sana Kalau dia itu memang seorang dokter bedah kayak gini guys Jadi misalkan Emma ini datang ke sana Terus lagi ngobrol-ngobrol sama Jill, lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana Tiba-tiba handphonenya bunyi nih Terus diangkat lah ya sama Emma Nah dia ini ngomongnya keras-keras Terus pakai bahasa atau istilah-istilah kedokteran gitu guys Oh iya ya coba kasih obat sekian miligram untuk dia gini-gini Dan segala macam deh Istilah kedokteran dikeluarin sama dia Dan pastinya ini membuat orang-orang di sana yakin Oh dokter ya dapet lepon dari rumah sakit ya Gitu guys Aduh bener-bener ya licik banget Emma bilang sama Jill kalau dia itu punya satu pasien Anak laki-laki menderita kanker udah stadium akhir Tapi pasiennya ini ngefans banget sama seorang pemain sepak bola Bernama Alan Scherrer Mendengar ini Jill merasa simpati gitu kan Terus dia bilang Oh gitu ya aku punya loh temen yang kayaknya bakal bisa deh Ngebantuin pasien kamu ketemu dengan pemain sepak bola idolanya itu Nama teman Jill yang bisa membantu itu adalah Michael Jaffels Michael dan salah satu rekannya bernama Julian Mereka berdua nih setuju untuk membantu Emma Supaya pasien laki-anak itu bisa ketemu dengan pemain sepak bola idolanya Tapi setelah berhasil diatur pertemuan itu Malamnya dikabarin kan ke Emma Nih aku udah berhasil nih ya besok bawa ya anaknya Udah bisa nih ketemu sama si Alan Scherrer ini Cuma Emma bilang apa? Oh oke makasih ya Tapi anak itu sayang banget baru aja dia meninggal malam ini Dia gak bisa melanjutkan impiannya itu kata Emma Mendengar penjelasan dari Emma ini Michael Jaffels ngerasa aneh dan janggal gitu Dia langsung kayak hmm oke 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 kok aneh ya Coba-coba tada-tada aku telepon dulu deh Dia nelfon kan ke rumah sakit yang katanya Emma kerja disitu Di telepon ditanya ada gak dokter bernama Taylor Golightly Tapi gak ada di daftar mereka Akhirnya langsung dateng lah dia kan Aduh ini salah kali ya karena yang terima telepon aja mungkin gak tau Dateng lah Michael Jaffels ini ke rumah sakit tersebut Terus ditanya sama dia dan ternyata tetep gak ada Gak ada dokter atas nama Taylor Golightly disini gitu Masih gak mau se-uzon masih gak mau negative thinking Dia cari lagi ke rumah sakit di sekitar sana Ada beberapa rumah sakit didatengin sama dia Tapi di setiap rumah sakit itu gak ada tuh dokter yang bernama Taylor Golightly Hmm udah langsung ya Ke apa sih kecurigaannya dia tuh ternyata bener Kalau si Taylor Golightly ini gak pernah ada Memang menipu doang Mereka pun langsung melaporkan Emma ke polisi Tapi setelah Emma ditangkep polisi Ternyata Michael dan Jill itu gak mengajukan tuntutan Karena ya ini atas dasar kebaikan hati mereka aja gitu ya temen-temen Mereka berpikir udahlah dia udah ditangkep Pasti kedepannya mudah-mudahan udah jerak gitu Jadi yaudah mereka gak mengajukan tuntutan apapun Akhirnya Emma berhasil dibebaskan Sayangnya dugaan Michael dan Jill ini salah besar Karena Emma sama sekali gak kapok Dia masih terus aja melakukan aksinya guys Seperti sebelumnya dia kenalan dengan pria di situs Kencan Online Tapi kali ini dia pake identitas yang berbeda lagi Yaitu seorang wanita bernama Taylor Williams Dia mengaku sebagai orang kaya Bahkan punya rumah di Pulau Karibia Pria yang menjadi korban keempatnya bernama Stephen Bell Dan lagi-lagi Emma mengaku dia punya penyakit kanker Dan berhasil melakukan penipuan Dan kali ini penipuannya juga uh lebih banyak lagi Jadi Emma tuh berhasil membeli mobil sport mewah Seharga 87.000 pounds Dan dia juga liburan ke Mesir dengan total pengeluaran 1.100 pounds Pake kartu kreditnya Stephen Bell ini guys Untung akhirnya ketahuan dan Stephen langsung melaporkan Emma ke polisi Emma akhirnya ditangkap pada Januari 2006 Tapi Emma gak dihukum penjara guys Karena dia membayar uang jaminan Dan berhasil bebas bersyarat Jadi memang dia bebas tapi masih diawasi sama polisi gitu ya Dan mirisnya dia berhasil mencari korban lagi Pada saat bebas bersyarat ini guys Emma mendekati pria lain bernama Richard Sutherland Dan dia berhasil mencuri uang dari kartu kredit Richard Sutherland Sebanyak 3.000 pounds sterling Dan di akhirnya ketahuan ditangkap lagi Pada saat sidang berjalan Emma ini gak harus menunggu di dalam penjara Jadi dia bisa bebas seperti biasa Dan mirisnya ya ampun Tuhan bener-bener ya Dia tuh berhasil menipu korban ke-6 sekaligus korban terakhirnya Nama pria ini adalah Stephen Keenan 24 tahun Emma mengaku bekerja sebagai perancang situs web Yang gajinya tuh 60.000 pounds sterling per tahun Dan Emma juga bilang ayahku adalah seorang hakim di pengadilan tinggi Emma bilang dia lahir di Afrika Selatan Dan dia berhasil masuk di universitas sana pada umur 16 tahun Karena IQ-nya yang sangat tinggi Dan yang harus kalian tahu dari Emma nih teman-teman Menurut korban-korbannya Pada saat mereka pertama kali bertemu dengan Emma Mereka memang gak merasa kalau Emma adalah wanita tercantik yang pernah mereka temui gitu Melihat fisiknya Emma sih kayak biasa-biasa aja Menurut para korbannya nih Tapi pas udah mulai ngobrol mereka tuh langsung tertikat dengan kepribadian Emma Dia sangat ramah, cara bicaranya lembut tapi tegas Terlihat seperti orang yang berpendidikan tapi humoris juga Jadi kalau ada dia tuh gak mungkin suasana kaku Pada saat berhubungan pun mereka melihat Emma ini adalah orang yang percaya diri Dan bisa menjalin hubungan atau deket sama orang lain dengan cepat Bisa mengambil hati siapapun Gampang disukain orang lah kepribadiannya Emma ini guys Dan ini semualah yang membuat para korbannya yakin dengan Emma Ditambah Emma itu emang jago banget Meninggi-ninggikan dirinya sendiri supaya terlihat wah Supaya dianggap wah Kalian tau gak sih korban ke enamnya yang bernama Stephen Keenan ini Bahkan sudah memberikan cincin pertunangan Platinum dan diamond senilai seribu pounds loh teman-teman Dia juga udah niat mau menikahi Emma Dan Emma juga udah bilang sama dia udah tenang aja nanti biaya pernikahan Ayahku semuanya yang menanggung Sama seperti sebelum-sebelumnya Tapi penipuan Emma ini bisa lebih cepat ketahuan oleh Stephen Keenan Karena penipuan yang Emma lakukan sebelumnya itu Udah dicetak di surat kabar disana Ada di koran di halaman paling depan lagi guys Dan pada hari dimana surat kabar itu rilis ya teman-teman Emma tuh langsung kirim pesan ke Stephen Terus dia bilang nanti kamu kalau misalkan lihat surat kabar Jangan percaya ya sama beritanya Aku gak kayak gitu kok itu bohong semuanya Aku di fitnah Ya pokoknya segala macem lah Pembelaan yang dia kasih ke Stephen Tapi Stephen juga gak mau dibodohin lagi Dia tahu infonya tuh udah sampai ada di surat kabar Dan polisi juga udah punya bukti Korbannya pun udah beberapa ya Gak cuma 1-2 Stephen memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka Dan waktu itu Emma udah sempat minjem uangnya Stephen Sebesar 7.000 pounds sterling Pada September 2006 Emma mengaku bersalah di pengadilan Dan ternyata total uang yang dia dapat dari ke-6 korbannya itu Mencapai 250.000 pounds sterling guys Pengacara Emma kasih pembelaan Kalau Emma itu punya gangguan kepribadian jangka panjang yang kompleks Dan hakim menerima pembelaan dari pengacara Emma ini Akhirnya Emma diberikan hukuman lebih ringan Cuma 2 tahun aja guys Dan itu pun dia gak menjalani 2 tahun full Ternyata setelah 6 bulan menjalani masa tahanan udah dia dibebasin Setelah bebas Emma mengubah namanya menjadi Emma Charlton Kirain udah sempat di penjara kapok ya temen-temen Ternyata enggak Dia masih berhasil menipu pria lain lagi Modusnya sama seperti sebelumnya Pria ini bernama Neil Lupton Emma berhasil menipu Neil senilai 40.000 pounds sterling Parahnya lagi sekitar tahun 2008-2009 Siapa yang Emma tipu guys? Neneknya sendiri Diambil diam-diam buku cek neneknya gitu ya Ditulis sesuka hati dia Dipalsuin tanda tangan neneknya Dan dia berhasil dapet uang sebesar 126.387 pounds sterling Aduh-aduh-aduh kasihan banget ya neneknya ya Bukan dibantuin sama cucu malahan ditipu Dan semua uang yang dia dapet dari Neil Juga dari neneknya dipake buat apa sih sama Emma? Buat jalan-jalan mewah Beli barang-barang mewah Dan ya pokoknya membiayai gaya hidupnya yang mewah itu deh temen-temen Pada Maret 2010 Emma dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara Pada Januari 2012 dia bebas Dan setelah bebas dia masih terus aja menipu Emma berhasil menipu seorang pria bernama Chris Lesford Lebih dari 8.000 pounds sterling Pada Agustus 2012 Emma ditangkap lagi Dia dikasih hukuman 18 bulan penjara Beberapa minggu setelah bebas itu dia menipu ibunya lagi Dia pake kartu kredit ibunya untuk membeli barang di internet senilai 800 pounds sterling Dengan nama barunya yaitu Jemmy Taylor dan lagi-lagi ibunya memaafkan gak laporin ke polisi Bahkan ya temen-temen pada setiap persidangan Emma ibunya tuh dateng nemenin dia Termasuk pas persidangan yang paling parah tuh ya yang dia menipu 6 korban itu Ibunya dateng nemenin dia setiap hari Ibunya yang ngurusin segala macem kuasa hukum Biaya untuk persidangannya Ibunya tuh bilang masih berharap Kalau di masa depan Emma akan berubah Nis banget ya malahan ditipu lagi loh temen-temen Menurut ahli psikologi Emma melakukan ini bukan semata-mata untuk membiayai kehidupan mewahnya aja Tapi Emma itu berbohong untuk mendapatkan perhatian Simpati, perlindungan dan ngerasa dijaga gitu sama pasangannya Kalau dia lagi nikah Pastikan di hari pernikahannya itu semua perhatian orang tuh tertuju ke dia Terus kalau dia mengaku punya penyakit kanker Pasangannya kan otomatis ya perhatiannya lebih sama dia Mau ngejaga dia banget Soalnya pas Emma menipu Jill yang punya fitness center tadi dan juga Michael Dia tuh sama sekali gak dapet keuntungan secara finansial Jadi dia gak dapet uang gitu dari penipuannya Dia cuma merasa jadi orang hebat dan dihormati aja Soalnya dia mengaku sebagai dokter bedah kan Dokter bedah itu bukan profesi yang gampang gitu Pekerjaan yang sangat dihargai Bener-bener aneh banget kan Motifnya pelaku satu ini melakukan segala penipuan itu Menurut kalian gimana tentang kasus ini guys Seseorang yang punya gangguan kepribadian seperti Emma Sampai haus banget perhatian Haus banget kepedulian dari orang Sampai melakukan hal-hal yang gak baik gitu ya Merugikan orang lain Perlu gak sih dikasih perawatan yang intensif Ya maksudnya kalau memang dia gak pantas dimasukkan ke dalam penjara Karena dia punya gangguan kepribadian Apakah dia dibolehin bebas begitu aja yang memang resikonya ya bakal ada korban lagi gitu Mungkin lebih baik dimasukin ke institusi kejiwaan gitu Untuk dilakukan perawatan supaya dia merasa cukup dengan dirinya sendiri Dengan apa yang dia punya Jadi gak harus kayak membual Gak harus bikin seolah-olah dirinya tuh lebih hebat dari yang sebenarnya Emang kadang manusia gitu ya guys Selalu aja ada alasan untuk meragukan diri kita sendiri Kayak oh ini aku gak cukup bagus Ini aku gak cukup oke Percuma juga sih teman-teman punya pasangan Tapi gak bisa terima kita yang sebenarnya Kita harus bohong terus di depan dia kan Gak enak lah buat apa gitu kan Berusaha pastikan terus untuk jadi yang lebih baik-lebih baik ke depannya Cuma kalau memaksakan jangan ya guys ya Dan yang paling kasihan juga dalam kasus ini sebenarnya ibunya sama neneknya gitu ya Terutama ibunya sih kayak masih berharap banget gitu Anaknya bisa berubah Tapi kenyataannya beda dengan yang diharapkan Kalian pernah gak sih ketemu sama orang macam ini guys? Share ya pengalaman kalian kalau ada Makasih udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyak ya Biar makin banyak yang nonton Aku makin semangat juga bikin videonya Untuk kalian yang mau request boleh banget silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifastory92 Dan jangan lupa di follow juga guys Karena aku udah mulai upload short video ke Instagram itu Jadi supaya gak ketinggalan kalian follow Dan aku juga udah ada akun TikTok Jangan lupa di follow ya Hanifatitikstory Aku juga upload short video kesana Oke guys makasih Bye bye sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax